Di segmen kedua ini kita akan berbicara tentang tipe-tipe otoritas. Menurut Weber, otoritas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otoritas tradisional, kedua otoritas harismatik, dan terakhir adalah otoritas legal rasional. Apa itu sebetulnya otoritas? Gampang-gampangannya otoritas itu adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Jadi kalau sambian punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain, dan orang itu patuh, orang itu bersedia untuk mengikuti sambian, berarti sambian punya otoritas. Jadi otoritas itu menuntut kepatuhan. Akan ada orang-orang yang bersedia, taat, dan mematuhi apa yang sambian inginkan, apa yang sambian berintahkan, apa yang sambian katakan. Nah itu namanya otoritas. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari mana otoritas itu muncul? Kenapa orang kemudian bersedia patuh pada orang lain? Dari mana kekuatan untuk menggerakkan orang lain itu muncul? Nah itu yang kemudian dijawab oleh Weber dengan tiga tipe otoritas itu. Yang pertama adalah, kemampuan orang untuk menggerakkan orang lain, itu bisa jadi muncul karena tradisi. Nah oleh Weber, ini disebut dengan otoritas tradisional. Jadi otoritas ini diperoleh karena ada satu kepercayaan terhadap keluhuran tradisi tertentu dan orang-orang yang menjalankan tradisi itu. Jadi masyarakat percaya bahwa tradisi itu penting, apalagi orang-orang yang selama ini menjaga tradisi itu penting. Nah orang-orang yang menjaga tradisi itulah yang kemudian oleh masyarakat dianggap memiliki otoritas. Jadi seseorang memperoleh otoritas karena tradisi. Nah otoritas tradisional itu seringkali diwariskan secara turun-temurun. Jadi kalau anaknya ketua suku, ya dia bakal jadi ketua suku lagi. Tapi memang tidak selalu, tidak selalu seperti itu. Ya tergantung bagaimana tradisi. Tradisi memilih seorang pemimpin yang akan dikasih otoritas untuk memimpin masyarakatnya. Kalau tradisi menghendaki bahwa kepemimpinan itu dibutuskan secara turun-temurun, maka ya sudah itu dilakukan. Maka seorang pemimpin akan muncul karena keturunan. Tapi kalau tradisi menghendaki hal yang lain, ya maka kepemimpinan atau otoritas itu akan diperoleh dengan cara yang oleh tradisi direstui. Misal di dalam suatu masyarakat yang mengidolakan kekuatan misalnya. Boleh jadi pemimpin akan dipilih dari orang yang menurut masyarakat paling kuat. Yang bisa melakukan sesuatu. Yang orang lain tidak bisa. Nah, itu otoritas tradisional yang didasarkan pada tradisi-tradisi yang oleh masyarakat sangat dihormati. Yang kedua adalah otoritas harismatik. Kalau otoritas tradisional itu didasarkan pada tradisi dan tradisi itu ada di luar diri individu, kalau otoritas harismatik ini tidak. Otoritas harismatik itu justru ukurannya adalah diri individu yang memiliki otoritas. Kalau ada seorang individu yang memiliki kelebihan-kelebihan luar biasa, kemampuan-kemampuan luar biasa yang oleh masyarakat sangat dihargai, maka orang seperti ini boleh jadi lalu memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Nah, kemampuan untuk menggerakkan orang lain yang muncul karena kualitas-kualitas pribadi yang luar biasa itu disebut dengan otoritas harismatik. Jadi, kepatuhan orang-orang, kepatuhan para pengikut terhadap pribadi ini, terhadap orang ini, muncul karena orang itu dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa. Baik itu keilmuan misalnya, atau kedekatan dengan Tuhan, atau kemampuan dia berbicara itu luar biasa sehingga dia menyemangati banyak orang. Nah, itu otoritas harismatik seperti itu. Nah, yang menarik adalah, menurut Weber, otoritas harismatik itu biasanya tidak diorientasikan pada hal-hal yang rutin, yang sifatnya stabil dan langgang. Tidak. Otoritas harismatik itu biasanya dipakai untuk menggerakkan perubahan-perubahan, menentang status quo. Kepemimpinan harismatik itu biasanya tidak puas dengan keadaan yang ada saat ini. Dia muncul justru karena ketidakpuasan dengan keadaan. Oleh karena itu, seringkali, kepemimpinan harismatik, atau otoritas harismatik itu muncul pada situasi krisis. Di mana ada krisis, lalu orang merindukan sosok yang oleh masyarakat dianggap mampu mengeluarkan mereka dari krisis. Nah, oleh karena itu, begitu ada orang yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa, yang diakini mampu membawa masyarakat keluar dari krisis, maka otoritas semacam itu disebut dengan otoritas harismatik. Jadi biasanya dia memiliki karakter yang tidak puas dengan keadaan. Dia memiliki karakter subversif, ingin merubah keadaan, ingin mendobrak kemapanan. Nah, motivasi yang kemudian perlu dipertahankan oleh orang yang memiliki otoritas harismatik itu agar terus mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya adalah itu sangat tergantung pada bagaimana kemampuan sang pemimpin itu untuk memperlihatkan kualitasnya itu secara berulang-ulang. Jadi, otoritas harismatik itu tetap akan mendapatkan kesetiaan para pengikutnya selama sang pemimpin, selama orang yang memiliki otoritas itu mampu menunjukkan bahwa kualitas itu mampu dia pertahankan, dia tunjukkan secara terus-menerus di hadapan para pengikutnya. Kalau tidak, maka boleh jadi kesetiaan para pengikutnya menjadi pudar. Oleh karena itu memang otoritas harismatik itu tak jarang dia sangat labil. Kenapa? Karena misal kalau sang pemimpin itu meninggal dunia misalnya belum tentu ada pemimpin lain yang kemudian mampu melanjutkan kaya kepemimpinannya sebagaimana harisma yang dimiliki oleh pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu seringkali gerakan-gerakan sosial yang mendasarkan otoritasnya pada kepemimpinan harismatik itu begitu kemudian tidak memiliki pengganti yang memada yang sepadan dengan pemimpin sebelumnya maka gerakan ini lalu kemudian musnah dia luntur. Nah itu otoritas harismatik. Yang terakhir adalah otoritas otoritas legal rasional. Kalau otoritas tradisional itu diperoleh melalui tradisi kalau otoritas harismatik itu karena kemampuan individu yang dianggap oleh luar biasa dianggap luar biasa kalau otoritas legal rasional itu dia memperoleh otoritasnya itu karena karena legitimasi peraturan. Karena posisi yang dia peroleh berdasarkan pada peraturan-peraturan tertentu yang secara formal memberikan legitimasi dan kekuasaan pada orang itu. Jadi otoritas yang diperoleh itu bukan karena kualitas pribadinya tapi karena posisi dia memiliki posisi-posisi tertentu yang lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga posisi yang lebih tinggi daripada orang lain itu kemudian memberikan hak pada dia untuk menyuruh dan menggerakkan orang-orang yang berada di bawahnya. dan posisi itu dilegitimasi berdasarkan pada peraturan. Jadi kalau dekan itu otoritasnya adalah otoritas legal rasional karena Anda mematuhi dekan karena posisinya sebagai dekan. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah misalnya boleh jadi beliau adalah teman sampean. Tapi kalau di kantor beda lagi dia dekan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah sampean walaupun sampean sebetulnya adalah temannya. Punya kekuasaan untuk menegur sampean punya kekuasaan untuk mengoreksi apa yang sampean lakukan karena posisinya dekan. Posisi dekan itu adalah posisi yang diberikan berdasarkan pada peraturan. Nah otoritas seperti ini disebut dengan otoritas legal rasional. Oke itu segmen kedua di segmen ketiga nanti kita akan berbicara tentang etika protestan dan semangat kapitalisme. Terima kasih.